Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org sekarang saya akan menambahkan 4 baris dan 4 kolom saya memberikan di sini sebelah kanan, lalu saya memindah ini supaya urut nama tombolnya oke, dan saya menambahkan ini, saya copy saya paste paste lagi paste lagi, dan saya menambahkan di sini paste lagi dan sekarang saya mempunyai 16 tombol lalu yang saya lakukan adalah menuju ke code dan menambahkan beberapa tombol lagi di sini oke, saya membutuhkan 16 lagi dan saya menambahkan 97 saya menambahkan 7 lagi oke, sampai sini saya copy lalu koma dan paste dan paste dan saya memberikan 10 lalu di sini 11 di sini 12 di sini 13 lalu di sini 14 dan 15 16 oke, hanya seperti itu dan saya sudah mempunyai fungsi di ke-16 tombol oke dan sekarang tingkat kesulitannya akan menjadi tambah lagi hanya permasalahannya kita menambahkan banyak informasi di pemenang oke, saya atur dulu di form dan saya rubah informasi pemenang dan mungkin di sini fontnya saya berikan agak besar oke dan sekarang saya memberikan pemenang urut 4 sekarang dan di sini saya tinggal menambahkan satu tombol lagi saya copy dan paste di sini dan di sini saya memberikan 4 dan di sini setelah saya memberikan 4 saya di sini memberikan 5 dan semua berubah 5 6 7 dan di sini adalah 8 oke, seperti itu dan semuanya berikan seperti itu maju setelah 8 9 dan di sini adalah 10 dan di sini adalah 11 dan di sini saya menambahkan lagi dan 14 A 12 oke seperti itu lalu saya membutuhkan satu jalur lagi saya copy dan base di sini adalah 13 di sini adalah 14 lalu di sini adalah 15 dan di sini adalah 16 karena saya mempunyai horizontal 4 maka saya 4 memberikan di horizontal dan di vertical saya juga membutuhkan 4 oke saya mengganti di sini saya copy juga oke saya paste di sini dan di verticalnya saya memberikan 1 5 9 dan 13 oke saya memberikan 1 lalu di sini adalah 5 lalu di sini adalah 9 dan di sini adalah 13 seperti itu dan saya copy lagi saya paste lagi di sini lalu di sini adalah 2 dan di 2 5 ditambah 1 adalah 6 lalu 9 ditambah 1 adalah 10 dan di sini adalah 14 lalu saya paste lagi dan di sini adalah 3 lalu di sini adalah 7 dan di sini adalah 11 di sini adalah 15 oke dan saya paste lagi disini saya menambahkan mengganti 4 disini 8 dan disini 12 lalu disini 16 oke seperti itu dan di diagonal saya juga mengganti ke 4 urutan ke 4 dan disini saya memberikan 1 6 disini 9 10 11 dan disini 16 oke saya menambahkan disini 1 disini 6 disini 11 oke 11 dan disini adalah 16 lalu saya copy lagi disini paste dan disini adalah oke saya menuju ke form dan disini adalah 4 7 lalu 10 dan 13 disini saya mengisi 4 7 10 dan 13 oke seperti itu lalu saya copy semua saya copy semua ini copy dan saya ganti disini lalu saya berikan O oke seperti itu dan or di belakang saya hilangkan disini juga lalu disini saya memberikan O O besar dan disini O O dan setelah ini saya akan mempunyai permainan dengan 4 jalur dan Anda cukup memberikan semacam ini dan Anda bisa membuat versi yang lain mungkin berapa kali berapa dan pemenangnya berapa jalur seperti itu dan Anda hanya menambahkan tombol lalu mengganti konsep pemenang hanya seperti itu yang Anda lakukan mudah-mudahan Anda bisa memodifikasi ini dan mengembangkan sesuai dengan ide pemikiran Anda oke sekarang saya sudah mempunyai semacam ini dan jika saya start debugging saya sudah mempunyai seperti ini dan saya akan mendapatkan pemenang setelah saya mempunyai 4 jalur seperti itu dan saya bisa reset dan saya membutuhkan beberapa reset lagi disini di reset saya menambahkan di bawah saya menambahkan oke saya menambahkan 7 lagi copy paste dan disini saya memberikan 10 lalu disini adalah 11 lalu disini adalah 12 lalu disini adalah 13 14 15 dan 16 sekarang saya sudah mempunyai semua yang saya butuhkan dan Anda bisa mencoba jika ada bermasalah silakan perbaiki dan semoga Anda bisa memperbaiki reset oke saya sudah mempunyai fungsi yang benar sekarang oke dan oh oh menang saya tidak tahu soalnya saya ngabur oke sekian pembuatan permainan bengtol dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk berlangganan di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial disana oke sampai jumpa di materi selanjutnya salam Terima kasih.